Intro Halo Sobat Portal Sepeda Jumpa lagi di channel Youtube Portal Sepeda Indonesia Media Informasi Sepeda Terlengkap di Indonesia Nah kali ini kita mau nge-review namanya PENIR Mungkin udah pada tau terutama kalau rekan-rekan boys suka sepeda touring gitu ya Atau backpack run Nah disini ada salah satu merek Kenapa kita pilih merek ini dari sekian banyak merek Karena bisa dibilang merek ini merek pionir ya Untuk merek-merek atau brand PENIR lainnya Ini ada 3 PENIR dari Outlip Nah kalau sejarah singkat dari Outlip sendiri Ini Outlip itu dari produknya dari produk Jerman Didirikan pertama kali perusahaan itu di tahun 1982 Nah keunggulan dari produk Outlip ini Yang pertama itu bahannya itu IP64 Nah IP64 itu kode ketahanan suatu produk Nah atau kalau kita lihat IP itu artinya International Protection Rating Nah untuk IP64 Jadi untuk angka 64 ini Kalau kita lihat itu digit pertama itu ketahanan terhadap benda pada Angka 6 artinya itu dustite Jadi artinya tidak ada masuknya debu Dan perlindungan lengkap terhadap kontak dari luar Jadi ini untuk debu sekalipun Tidak bakal masuk ke dalam disini seperti itu Nah digit yang kedua itu disini Splashing water Jadi disini artinya percikan air terhadap alat Dari segala arah itu tidak akan memiliki efek yang merugikan Jadi secara singkat Kategori atau klasifikasi dari produk ini IP64 Jadi anti air Mau debu sekalipun atau air pun tidak bakal tembus Itu kelebihannya Kalau dari produknya Nah untuk dari bahannya sendiri Kalau yang poton yang merek tipe City ini Maksudnya itu dari Nylon Kalau yang klasik salah satunya itu Dari Cordura Cordura Waterfall Nah dari artip sendiri memang tidak hanya Awalnya memang produknya penir semua Atau alat touring gitu ya Penir seperti ini Tapi sering berkembang waktu Disini macam-macam ada backpack Ada handlebar juga Terus ada saddlebag Trunkbag dan lain sebagainya Dengan bentuk yang macam-macam Kayak gitu Untuk modelnya pun Dari tipe klasik City sampai bahkan yang misalnya tipe untuk kasua atau sehari-hari Ortip juga bikin Nah itu dari tipenya Terus kalau kita ke belakang Disini tuh Dari atas ini pakai quick lock Nah jadi yang membedakan Kalau sobat portal Misalkan ada beberapa pengeri rumah Yang lokal atau yang luar Nah kalau yang ortip pakai streamnya quick lock Jadi dengan mudah bisa dibongkar pasang di rak sepeda Kayak gitu Ini tinggal ditarik Nanti ngebuka Kalau dilepas Langsung mengunci Nah untuk bagian bawah ini disebutnya hook Jadi ini buat yang nyantel Ke rak bagian bawahnya Nah kalau yang ini Ini untuk protektornya Kayak gitu Nah kalau yang depan protektornya Ada tambahan Gak cuma yang dibawa aja Tapi ada disini Kayak gitu Modelnya juga Simple Jadi modelnya kotak Terus ininya dilipat Jadi gak pakai resleting Karena kalau pakai resleting kan ada jahitannya Nah disitu biasanya Meskipun Kalau ada jahitannya Meskipun bahannya udah waterproof Nah biasanya dari titik jahitan Atau jarum-jarum jahitannya Itu bekas jahitannya Yang bakal Nyerep air Jadi ini Enggak dijahit Jadi sistemnya di press Tinggal Seperti itu Nah ini buat Di depan Yang ini buat Di belakang Nah ini satu lagi Ini handle bar bag Nah perbedaan dari Tiga barang ini Biasanya kalau Saya Kalau touring Suka dibagi Barang-barangnya Karena kan kalau touring Perlengkapannya banyak Ada pakaian pribadi Pakaian camping Alat masak Terus ada Perlatan sepeda Dan sebagainya Nah Biasanya kalau touring Bawa 4 panel Depan 2 Belakang 2 Dan HBB juga Itu barangnya juga macam-macam Jadi gak asal Nyimpan barang aja Nah Perbedaannya Kalau untuk yang HBB ini Biasanya Kalau saya Nyimpannya itu Buat barang-barang Yang sering diambil Contohnya dompet Terus powerbank Dan handphone Misalkan Kayak gitu Jadi Biar gak ribet Karena kalau ditaruh Di penir Kan harus ngoreh-ngoreh Kalau disini Gampang Nah ini kalau yang HBB Dari bahan sih sama Terus ini Bentuknya memang Lebih kotak Lebih kecil Karena kan kalau disetang Cuma ukuran kesil aja Untuk Tasnya Dalamnya kurang lebih Seukuran ini Ini bisa buat Handphone Dompet Dan barang-barang Benteng lainnya Nah Yang unik juga Ini disini Kenapa bening Biasanya Kalau buat para paturing itu Terutama yang Misalkan Paturing internasional Atau antar negara Dia suka Nyimpan peta Meskipun sekarang Udah ada Garmin atau Google Maps Tapi biasanya Suka disimpan peta Disini Nah Ini alasan kenapa Ortlip Bikin produknya Ada Beningnya Pake Plastik bening Biasanya seperti itu Rata-rata nya Buat nyimpan peta Kayak gitu Nah ini Kalau bedanya kan Kalau yang tadi Yang belakang Cantelannya kayak gini Sitem pengaitnya Nah kalau ini Misah lagi Adapter Atau pemasangannya Ada lagi dudukannya Yang disetang Ini tinggal di Di pasar Nah mungkin Sobat Portal Penasaran Se gimana Tahan airnya Atau water flownya Ortlip ini Nah ini kita mau coba Disemprot air Atau bahkan Disi air Karena biasanya Kalau teman-teman Yang suka back camping Biasanya kan suka Ada masak-masaknya juga Nah pasti kan butuh air Nah itu Tanpa puluh repot Kalau kita pake ortlip Ini bisa jadi ember Nah mau tau Kita lihat Nah Sobat Portal Kurang lebih seperti itu Video review kita Mengenai Pene Ortlip ini Tonton terus Channel Youtube Portal Sepeda Indonesia Jangan lupa di like Comment dan Di subscribe juga Untuk channel Youtube kita Terima kasih Sobat Portal Sampai jumpa di video berikutnya Salam guys Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih